Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, Pergilah. Lalu berkatalah seorang, Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, Baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia. Waih Tuhanku, itu warang pinjaman. Tetapi berkatalah Abdi Allah, Kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbulah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, Ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, Ketempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi Abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitakan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, Tidak, Tuhanku Raja, melingkat Elisa, tapi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menengkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, Dia ada di dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Jelaka Tuhanku, apakah yang akan kita berbuat? Jawabnya, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkan mereka, Bapak. Tetapi jawabnya, Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sesudah itu, Ben Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak, dan seperempat kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja, sambil berseru. Tolonglah ya Tuhan ku Raja! Jawabnya, Jika Tuhan tidak menolong kau, dengan apakah aku dapat menolong kau? Dengan hasil pengirikankah, atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, Ada apa? Jawab perempuan itu, Perempuan ini berkata kepadaku, Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tadkala Raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak, bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, masih tinggal kepada Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ada pun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, Taukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu, dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengeran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, Sungguhnya, malah petaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?